Sekarang saya mau jalan naik Halo teman-teman, hari ini saya mau ngajak teman-teman jalan-jalan ya Dan kali ini saya mau ngajak teman-teman jalan-jalan di pantai Padang-Padang Dan ini saya masih ada di area parkir ya Untuk area parkir motor dan untuk area parkir mobil ada di belakang sana Dan video ini saya ambil jam setengah 12 jam ya teman-teman ya Jadi video ini saya ambil jam setengah 12 siang Dan untuk cuaca siang hari ini sangat cerah dan panas Dan tadi itu lumayan macet ya saya perjalanannya di jalan raya Uluwatu Dan oke teman-teman pokoknya ikutin terus ya Keselan saya jalan-jalan di pantai Padang-Padang Lanjut Oke sekarang kita bayar tiket parkirnya dulu ya sama bapaknya Berapa? Bagaimana kabar? Baik, berapa pak? Dua hari Dua hari Sendiri? Sendiri Terima kasih Jawa Jawa mana? Jawa Tengah Kemaran Jogja Terima kasih Tadi ini ya Tadi kita bayar parkir itu Tulisannya Rp1.000 sih teman-teman ya Tapi sama bapaknya tadi disuruh bayar Rp2.000 Gak tau juga gimana nih Tulisannya Rp1.000 tapi bayar Rp2.000 Oke disini ada Kayak restoran ya restoran Dan tadi itu di area parkir itu lumayan ini ya Lumayan penuh parkirnya teman-teman Ini ya cuacanya langitnya biru sekali Dan nanti semoga air lautnya tidak pasang ya Soalnya terakhir saya kesini tuh air lautnya pas lagi pasang ya Jadi saya tidak bisa ke tebing sebelahnya teman-teman Dan di pantai Padang-Padang itu biasanya itu full wisatawan asing teman-teman Ada sih wisatawan domestik tapi lebih dominan itu wisatawan asing teman-teman Iya disini juga ada support foto ya Yang sudah sering saya bilang Welcome to Labuan Said atau Padang-Padang Beach Jadi patai Padang-Padang itu juga terkenalnya itu patai Labuan Said Yuk kita sekarang masuk ya Kita nyebrang dulu Itu belinya lagi habis nekojek ya To the beach Ini belinya habis main surfing ya Kita antri beli tiket dulu ya Dan untuk tiketnya itu dewasa domestik Rp10.000 Dewasa bully itu Rp15.000 Ini ada tempat cuci tangan ya Past offer kalau mau cuci tangan Dan pantai ini buka dari jam 7 pagi sampai jam 7 malam Hati-hati dengan munyet Tadi itu ada banyak munyet juga sih di depan teman-teman Kita antri dulu Satu Terima kasih Banyak sekali yang baru datang juga Dan ini ya untuk tiketnya Rp10.000 Kita turun dulu Nanti di depan sana ada bapak ini yang bapak sekuriti yang mengecek tiket kita Jadi ini ada kayak sejarahnya pantai Labuan Said teman-teman ya Pantai Labuan Said dulunya adalah pelabuhan niaga sekaligus tempat Pemberangkatan dan pendaratan kapal perang kerajaan yang ada di Bali Selatan Kini pantai ini menjadi tempat berlangsungan upacara Melasti Keunikan pantai ini tidak hanya dari alamnya yang indah dengan tebing-tebing tinggi Dengan umpak yang sangat bagus untuk peselancar lokal maupun dunia Jalur masuk ke pantai ini melalui terawangan yang unik dan alami berada di Berada di antara dua tebing dengan tinggi mencapai 8 meter Sorry ya teman-teman ya kalau ngomongnya enggak begitu lancar Jadi itu ya sejarahnya pantai Labuan Said Itu di depan nanti akan dicek sama bapaknya Lagi pak Maaf Ya kita diarahkan ke sini Kalau teman-teman ke pantai Padang-Padang jangan lupa beli air mineral ya Soalnya nanti kita naiknya pasti akan mesen-mesen teman-teman Ini ada arahan lagi To the beach Itu ada monja di sana Ini ada lagi Kita akan melewati terowangan ini ya Ini terowongannya lumayan sempit ya Jadi kalau jalan berdua agak susah Jadi tadi tuh bayar parkirnya Rp2.000 Terus bayar tiket masuknya Rp10.000 ya Jadi totalnya Rp12.000 Kalau teman-teman enggak bawa air mineral ya Lupa beli di luar bisa beli di sini teman-teman Ada kok di pantai itu yang berjualan Soalnya nanti pulangnya tuh naiknya pasti akan mesen-mesen sekali Kan gue ini tadi kan pintu masuknya Jadi teman-teman kalau nanti mau keluar ya Ini ada Naik di sini ya Biar nanti tidak bertabrakan sama yang masuk dari sini teman-teman Ya Punya lagi bawa barang Oke kita sekarang Wah obaknya lagi besar ternyata Ini punya bawa es batu Jadi pantai Padang-Padang itu ya Jaraknya sendiri kalau dari bandara kurang lebih sekitar 60 menit ya teman-teman Tergantung juga lalu-lalu lintasnya Tadi itu memang lumayan macet ya untuk di jalan kayak Uluwatu Tapi teman-teman kalau bawa mobil Bawa mukil biasanya lebih lama lagi teman-teman Dan kita juga bisa naik bud ya Dari Canggu ke Padangbae Ada juga dari Serangan ke Padang-Padang Ada jimbaran juga teman-teman ya Dari Sanur Nanti teman-teman tinggal sekian aja disini Dan kita juga bisa resurfing ya disini Dan kita juga bisa resurfing ya disini Ini kita sudah ada di pantainya Ini banyak sekali Boleh berjemur teman-teman Udah teman-teman kalau haus ya Mau bisa beli minuman disini teman-teman ya Di depan sini banyak sekali yang berjualan minuman Itu disana juga ada ya Yang berjualan minuman disebelah sana Air lautnya ternyata lagi pasang juga nih teman-teman Sama ya kayak terakhir saya bikin Pate Padang-Padang itu ya Lagi pasang itu ada yang jual kain-kain juga disana Ini ada kapal nelayan disebelah sini Ini untuk pantai Padang-Padang Sangat ramai Kita kesana dulu ya Kita jalan kesini dulu Oh itu padah Padah diangkatin semua teman-teman Sampai kesana di air lautnya Celana saya basah teman-teman Obatnya lagi besar sekali Ini ada anak kecil juga Ini bapaknya habis menikmati Ini ombaknya kayaknya lebih besar ya Dari pada terakhir saya kesini Itu ada yang bermain syuting juga di sebelah sana Saya takut teman-teman mau ke tebing sebelah sana Obatnya terlalu gila Besar sekali Ini biasanya kalau obatnya kayak gini Di pantai Seluban juga besar ya Tapi gak juga sih teman-teman Ya beda soalnya Sebentar kita mau ke seberang sana Tapi nunggu dulu ya sedentar Itu banyak sekali yang belum cukup Kalau teman-teman besar kayak gini Boleh suka sekali Kita coba kesini ya Oh disini gak begitu rame teman-teman Itu gak ada ya juga yang Ke tebing kesana Soalnya obatnya dia naik sekali Disini gak begitu rame ya Ini juga seperti foto menarik ya Di batu besar ini Yuk kita ke sebelah sana ya Dan ini banyak juga yang baru datang ya Ini les surfing ya Disana tadi ada Disini juga ada Dan itu ada Lifeguardnya juga ya Mau berjaga-jaga teman-teman Jadi teman-teman Kalau liburan ke Bali Jangan lupa ya Main juga di pantai Padang Padang Soalnya rugi sekali ya Kalau udah ke Bali ya Gak main ke pantai Padang Padang Soalnya pantai Padang Padang itu bagus sekali Ini belinya habis main surfing Kita pindah lagi ya Kita pindah lagi ya Ke sebelah Ini celana saya sudah basah Setengah teman-teman Ini tadi kan saya pakai celana panjang Mau pakai celana pendek Panas di jalan Ini disini banyak yang berjumur Ini bapak laptopnya Ya cuacanya ini teman-teman Sangat cerah Panas sekali Kita jalan lagi ya Di sebelah sini Di sebelah sini Kalau duduk di pahing-pahing ini Gak tahu semua kemainnya Bayar apa gak ya Tapi gak ada tempat duduknya sih Jadi mereka cuma gelar kayak Handuk gitu Dan ini ada yang jual minuman ya Ada coconut Ada bir Ada soft drink Ada mineral water juga Biasanya itu ya Kalau pas ombaknya gak lagi besar Pasang ya Kita bisa sampai ke sana teman-teman Ini lagi gak bisa ya Soalnya ombaknya lagi besar sekali Ini lebih besar daripada saya update Pas Puasa itu ya Jadi Pantai Padang-Padang Yang hari ini Sangat rame ya Oh ini ombaknya besar Ini dia sampai ke sana dia Ini ke sana lagi Ini ke sana lagi teman-teman Ini padahal diangkat itu handuknya Ini ke sana juga ada yang berbelanja Beli minuman Itu di sana juga ada yang Jual baju juga ya Di sebelah sana Sampai pojok sana ada yang berjualan Ini di sini pada berjemur semua Aliarni tersebut Berjualan Iya Jadi yang berjumur pada mundur semua teman-teman Oh ini dikasih pembatas Ini loh teman-teman ya Ada kayu Ada kayu sama tali ini Jadi batasnya disini Jadi kalau maju-maju gak bisa Dan oke sekarang Kayaknya saya mau naik aja ya teman-teman Soalnya obatnya juga sangat besar Kita gak bisa ke tobing sana juga Kita gak bisa ke tobing sana juga jadi Pantai Padang-Padang ini dia ada di jalan-jalan Luwatu ya teman-teman jalan Luwatu dan dia lumayan dekat sama Pantai Suruban Oke kita naik aja ya oke sekarang saya mau jalan naik yang baru datang juga lumayan banyak ya 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 oke teman-teman saya naik dulu ya dan saya sudah naik ya teman-teman tadi saya lewati beberapa anak tangga dan cukup mengos-ngosan dan sekarang saya mau cuci kaki dulu ya bilas di toiletnya dan setelah saya cuci kaki ya cuci kaki cuci tangan di toiletnya sekarang saya mau naik mau jalan lagi ke area park ya teman-teman di toiletnya itu sangat bersih ya dan ada ibu-ibu penjaga nya juga yang selalu membersihkan oke sekarang saya naik ya ini jadi kita akan jalan lagi ke arah parkiran ini tadi disini tadi tempat pembelian tiketnya ini ya pembelian tiket dan sekarang kita sudah ada di luar ya oke teman-teman sampai disini dulu ya videonya terima kasih sudah menonton jangan jangan lupa di like comment dan subscribe youtube video selanjutnya ya terima kasih selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati